Pemabuk sialan, jangan salahkan aku jika kau berkelahi denganmu jika kau berani menghentikanku. Kesempatan besar ada di depannya dan dia tidak bisa melewatkannya. Di depannya, Lord Alkohol membuka matanya. Dia meliriknya dan berkata, Enyahlah. Pada saat ini, ada sedikit kesedihan di matanya. Tidak diketahui apakah dia sedang memikirkan masa lalu. Pemabuk, tunggu saja. Setelah aku berhasil menjadi kaisar, aku akan menekanmu terlebih dahulu. Kekuatan caotik mendengus dan berbalik untuk pergi. Setelah dia pergi, Lord Alkohol berdiri dan mendesah. Apa yang akan terjadi telah terjadi. Sudah saatnya mengakhiri beberapa hal. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Pengadilan Surgawi. Keberadaan yang pernah menentang Purple Mansion dikatakan sangat misterius. Setelah pulih, pengadilan Surgawi juga pulih. Pada saat ini, para ahli di pengadilan Surgawi juga melihat ke langit. Ekspresi mereka serius. Black Mountain, yang mengenakan jubah hitam, berjalan mendekat dan berkata, Huff, akhirnya keluar. Namun, sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang kali ini. Jejak ketajaman terpancar di matanya. Di belakangnya, setan utara berjalan mendekat dan berkata, Tuhan, saya sudah menyiapkan semua yang Anda minta untuk saya lakukan. Black Mountain menoleh dan tersenyum. Begitukah? Itu bagus. Oh benar, pergilah ke Persatuan Ilahi dan sampaikan beberapa berita kepada Lin Suan. Ada beberapa hal yang perlu dia lakukan. Ya, Iblis Utara mengangguk hormat dan berbalik untuk pergi. Dunia Dow Extreme. Setelah pertempuran transformasi naga dimulai, dunia disegel dan hanya bisa dibuka pada waktu tertentu. Pada saat ini, senjata Kaisar Dow Extreme di dunia Dow Extreme juga sedang dibahas. Apakah di sini, lebih cepat dari yang diharapkan? Sialan, lembah tanpa pulang tiba-tiba terbuka. Kali ini, kesempatannya datang lebih awal lagi. Saya tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Tidak, itu lebih cepat dari rencana kita. Jika alam paramita turun, kita tidak akan bisa menggunakan beberapa metode. Kita tidak bisa menghentikannya. Sepertinya kita hanya bisa menundanya untuk sementara. Meskipun kita tidak dapat menghentikan seluruh ruang angkasa agar tidak turun, kita dapat menghentikan alam paramita. Benar sekali, alam paramita tidak bisa turun secepat itu. Setidaknya, tidak bisa membuat semuanya semudah itu bagi mereka. Beberapa senjata Kaisar Dow Extreme dibahas dan terbang menuju Gua Bulan Miring. Gua Bulan Miring. Pohon bodi yang besar bergoyang dan bersinar. Ada monyet batu. Di sampingnya ada seekor monyet yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup. Dia adalah Sun Kitian. Sun Kitian mendengar adanya gerakan dan segera menoleh. Dia berteriak dengan dingin. Saat berikutnya, ketika dia merasakan kehadiran beberapa senjata ekstrim, dia langsung berdiri. Dia membungkuk hormat kepada para senior. Monyet kecil, bagaimana perkembangan kultifasimu akhir-akhir ini? Sang kura-kura hitam bertanya. Sun Kitian berkata, ini sudah menjadi triple champion, tapi menurutku itu masih belum cukup. Kata saudara Anihilation, jangan khawatir, kamu akan segera berhasil lagi. Kamu masih belum tahu situasi di luar. Keluarlah dan lihatlah. Tetapi aku, Sun Kitian berkata, aku masih ingin tinggal di sini. Bodoh. Tombak penghancur mendengus dingin. Ambisi seorang pria adalah menjelajahi seluruh dunia. Dia harus mencapai dao tertinggi. Mengapa kamu sangat merindukan tempat ini? Di mana hati daomu? Bagaimana dengan jalur seni bela diri anda? Teriakan dingin mengguncang tubuh Sun Kitian. Sang akuarius kehidupan terbang mendekat dan berkata, Monyet kecil, jangan khawatir. Aku tahu kamu merindukan ayahmu. Namun, kamu harus pergi dan menjadi lebih kuat. Mungkin suatu hari nanti, ayahmu akan kembali. Benar-benar, tubuh Sun Kitian bergetar, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Akuarius kehidupan berkata, Setelah anda melihat pemandangan di luar, Anda akan tahu bahwa segala sesuatunya mungkin terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi di luar? Sun Kitian juga bingung. Setelah memasuki Gua Bulan Miring, dia tidak pernah keluar lagi. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, dan dia bahkan tidak bisa merasakannya. Karena dunia jalur ekstrim sangat mengerikan, Gua Bulan Miring bahkan lebih misterius. Mungkinkah sesuatu telah terjadi di luar? Sun Kitian terbang ke udara, meninggalkan Gua Bulan Miring, dan bahkan terbang keluar dari dunia jalur ekstrim. Saat pertama kali muncul, dia benar-benar terkejut. Apa ini? Dia menatap ke langit. Di atas langit ke-9, terdapat pemandangan istana abadi, air mengalir, air terjun, dan bunga-bunga aneh bermekaran. Dan itu menjadi semakin nyata, seolah-olah sebuah adegan mistis atau legendaris telah muncul di depannya. Ini. Sun Kitian benar-benar terkejut. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dia hanya mendengarnya dari legenda. Tampaknya suatu ciptaan besar akan terjadi. Tidak heran para senior berkata begitu. Mungkin aku benar-benar bisa melihat ayahku lagi. Sun Kitian mengepalkan tangannya dan berkata dengan telepati, para senior, terima kasih atas bimbingan kalian. Aku akan kembali. Setelah berkata demikian, dia langsung terbang ke udara dan pergi. Setelah dia pergi, tongkat besi terbang keluar dari Gua Bulan Miring, membubung ke angkasa, dan menyusul Sun Kitian. Ayah. Sun Kitian memegang tongkat besi, dan matanya berubah merah. Dia berkata, Aku akan mewarisi keinginanmu, naik ke surga ke-9, dan berdiri di puncak seni bela diri. Aku akan menjadi kaisar, aku akan menjadi dewa. Sun Kitian menyingkirkan tongkat besinya, lalu terbang ke udara dan menghilang. Setelah dia pergi, beberapa senjata jalur ekstrim di Gua Bulan Miring memandang monyet batu dan berkata, Kali ini, tanah dewa turun 100 tahun lebih awal dari yang diharapkan. Kita belum sepenuhnya siap, jadi kita harus menghentikan alam Paramita. Kita tidak bisa membiarkan mereka muncul begitu saja, jadi kita harus mengandalkan kekuatanmu. Beberapa senjata jalur ekstrim juga memiliki kekuatan jalur ekstrim, dan mereka adalah keberadaan Tuhan Muda di surga. Tapi sekarang, di depan mereka. Mereka sangat hormat dan tidak berani ceroboh sedikitpun. Monyet batu itu tidak berkata apa-apa, bahkan tidak bergerak sama sekali, seakan-akan dia benar-benar batu. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya lain terbang keluar dari platform batu di bawahnya. Itu adalah halaman kitab surgawi, dan itu sangat misterius. Melihat pemandangan ini, botol kehidupan yang berharga dan yang lainnya menghela napas lega. Saudara Annihilation mengambil halaman kitab surgawi dan berkata, kita pasti bisa menghentikannya. Kali ini, kita tidak akan kalah. Mereka berbalik dan ingin pergi. Namun, pada saat ini, terdengar suara sesuatu yang menerobos udara dari kedalaman gua bulan miring. Saat berikutnya, sinar cahaya kedua muncul, dan itu juga merupakan halaman kitab surgawi. Itu bersinar terang. Jalan besar misterius di sana berbeda dengan yang ada di tangan mereka. Ketiga senjata jalur ekstrim itu tercengang. Mereka memandang kekejauhan, lalu terkesiap. Apakah dia sudah bangun? Botol kehidupan yang berharga itu sangat gembira, dan bahkan ingin menyuntikkan kekuatan hidupnya ke dalamnya. Kata kura-kura hitam, tidak, jangan membuatnya khawatir. Dia mengambil halaman kedua dari kitab surgawi, lalu menarik napas dalam-dalam, ayo pergi. Mereka berjalan keluar dan meninggalkan gua bulan miring. Namun, mereka tidak meninggalkan dunia ini. Sebaliknya, mereka memasuki dunia. Tanah terus retak, dan lorong bawah tanah muncul. Mereka berjalan sampai ke pusat dunia ini, di mana terdapat sebuah buku kuno yang rusak. Mereka tidak tahu dari jenis logam apa benda itu dibuat, dan itu sangatlah misterius. Namun, sudah lama rusak dan banyak bagiannya hilang. Di tempat-tempat di mana ia berada, juga terdapat banyak retakan. 5.592 Menatap buku kuno yang rusak itu, beberapa senjata kelas ekstrim mendesah. Lalu mereka memasukkan halaman kitab suci yang ada di tangan mereka ke dalamnya. Buku kuno di depan mereka mulai bergetar hebat. Dua halaman kitab surgawi itu menyatu dengan sempurna, sungguh mengejutkan. Tampaknya halaman kitab surgawi itu berasal dari buku kuno yang rusak. Halaman lainnya adalah milik Lin Suan. Kita dapat meminjamnya saat waktunya tiba. Kata kura-kura hitam. Aquarius of Life juga mengangguk. Dia berkata bahwa kita mungkin tidak memerlukan halaman itu. Kita tunggu saja. Saat tanah dewa benar-benar turun, kita akan mengaktifkan kitab surgawi. Beberapa senjata kelas ekstrim mulai dipersiapkan. Di alam semesta, semua wilayah. Semua orang menunggu dengan penuh semangat. Keluarga Zimanschen lah yang paling heboh. Penguasa istana Zimanschen tidak memejamkan matanya selama beberapa hari terakhir. Dia menatap langit dan mengepalkan tinjunya. Hebat! Dalam beberapa hari, tanah dewa akan benar-benar turun. Pada saat itu, dunia akan menjadi milik mereka. Saat memikirkan hal itu, dia tertawa bangga. Hahaha! Di luar, orang-orang di Zimanschen merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Seorang tetua berkata, apakah Tuan Manschen terprovokasi? Apakah dia gila? Apakah ini berhubungan dengan visi langit dan bumi di langit? Aku tidak tahu. Jangan memprovokasi Tuan rumah. Raja Surgawi Gigan berdiri di belakang istana Zimanschen. Hanya penguasa istana sendiri yang mengetahui hal ini. Yang lainnya tidak tahu sama sekali. Oleh karena itu, mereka tidak tahu mengapa sang penguasa istana begitu gembira. Dalam persatuan ilahi, Lin Suan masih berkultivasi. Dia telah menelan buah ilahi di alam dewa. Kekuatan dalam tubuhnya meledak, menyebabkan tubuhnya retak. Namun, ia dengan hati-hati menyerap kekuatan dalam buah itu. Kekuatannya terus meningkat. Meskipun dia masih di alam leluhur ilahi, kekuatannya meningkat dengan cepat. Tanda api di antara kedua alisnya menjadi semakin menyelaukan. Dengan suara ledakan, petir jatuh dari langit. Lin Suan meraung ke langit dan mulai melampaui kesengsaraan. Tidak hanya ada kilat, tetapi ada juga api misterius. Dia akan mengatasi kesengsaraan petir dan api. Apakah dia berhasil menerobos lagi? Di kejauhan, dekat lemba empat roh, naga api neraka terkejut. Anak ini terlalu gila. Jika dia berhasil lagi, dia akan menjadi juara empat kali. Xiao Chen ingin melihat Xiao Chen mengalahkan para kaisar semu sebelum ia menjadi kaisar semu. Lin Suan mengalami banyak kesulitan selama kesengsaraannya, tetapi dengan kartu truf dan kekuatannya, ia berhasil bertahan hidup. Di atas kepalanya, ada empat mahkota ilusi yang melayang ke atas dan ke bawah. Lin Suan saat ini tengah berusaha untuk menjadi juara empat kali. Dia mengangkat kepalanya dan meraung, menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar dan menimbulkan badai yang mengerikan. Betapa dahsyatnya kekuatan itu, Lin Suan mengepalkan tinjunya. Dia merasa bahwa dia bisa membunuh semua juara triple crown yang melawannya dengan satu tamparan. Inilah perbedaan antara juara empat kali dan juara tiga kali. Terlebih lagi, Lin Suan memiliki benih api ilahi. Dengan kata lain, Lin Suan sekarang mampu melawan seorang kuasa kaisar biasa. Misalnya, kuasa kaisar tingkat Raja Mahkota kelima. Lin Suan yakin bahwa ia akan mampu bertarung bahkan melawan enam Raja Mahkota, seperti gagak emas, bahkan jika ia telah pulih dari luka-lukanya. Kekuatannya terlalu kuat, kekuatan satu buah terlalu mengerikan. Dia melihat sekeliling dan mendesah. Meskipun ada buah-buahan lain di sekitarnya, kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan buah yang telah ditelannya sebelumnya. Dengan kata lain, ada buah dewa yang kuat dan lemah. Buah dewa yang ditelan Lin Suan sebelumnya pasti sangat kuat. Dia akan mengkonsolidasikan kekuatannya dan kemudian keluar untuk menunggu turunnya. Lin Suan duduk bersila dan mulai mengkonsolidasikan kekuatannya. Di luar, banyak sekali orang yang berteriak kaget saat mereka merasakan aura mengerikan menekan mereka. Sembilan langit dan sepuluh bumi hancur berkeping-keping. Bintang bumi pemakaman juga bergetar hebat. Burial Earthstar bahkan telah mulai menyatu dengan Quintessential World. Perubahan ajaib ini mengejutkan banyak orang. Orang-orang di kedua dunia tercengang. Klan kaisar besar juga tampak hikmat. Sebelumnya, mereka berada di Quintessential World. Kemudian, mereka pergi ke Burial Earthstar. Namun, tampaknya bukan suatu kebetulan bahwa mereka berada di dunia Quintessential. Burial Earthstar dan dunia Quintessential awalnya adalah satu. Namun, mereka kemudian menjadi dua dunia. Sekarang, mereka akan bergabung lagi. Berikutnya, terjadilah perubahan yang lebih mengerikan lagi. Hantu istana abadi di langit menjadi semakin nyata. Pada akhirnya, mereka tampil sepenuhnya di hadapan semua orang. Ia tergantung di atas sembilan langit. Di sana ada air yang mengalir, air terjun, dan bunga-bunga yang beterbangan. Aura misterius dan mengerikan turun dari langit. Dunia di seluruh alam semesta juga mulai mendidih. Tanaman aslinya tumbuh dengan liar. Yang tadinya puluhan meter tumbuh menjadi ratusan meter. Yang tadinya ribuan meter tumbuh menjadi puluhan ribu meter. Mereka yang berada puluhan ribu meter menerobos dan menjadi binatang iblis yang menakutkan. Mereka menjadi mutan langit dan bumi. Cahaya dao agung menari-nari, dan pelangi memenuhi langit. Budidaya beberapa fosil hidup langsung mengalami kemajuan pesat. Hal yang sama berlaku bagi para jenius muda itu. Putra kilin dari klan kilin api menatap ke langit dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Seberkas cahaya menyelimuti dirinya. Dalam sekejap, dia meraung ke langit. Di atas sembilan langit, aura misterius yang tak berujung berubah menjadi pusaran dan menyapu ke arahnya. Itu menyelimutinya. Kekuatan dari empat lautan dan delapan gurun semuanya menyerbu ke arahnya. Dia meraung marah, dan suara gemuruh keluar dari tubuhnya. Dia berubah menjadi kilin, melangkah ke segala arah dan diserang oleh sepuluh ribu api. Pada saat berikutnya, tiga mahkota muncul di atas kepalanya. Dia berhasil menerobos. Yang mulia berhasil menerobos. Ya Tuhan, apakah yang mulia menjadi Raja Mahkota Tiga? Ketika orang-orang klan kilin melihat pemandangan ini, mereka menangis bahagia. Putra kilin telah lama menjadi Raja Mahkota Ganda, tetapi dia tidak dapat menerobos. Mereka tidak menyangka bahwa saat hantu istana abadi di langit muncul, kekuatan misterius yang mereka bawa akan memungkinkan yang mulia menerobos. Jika mereka dapat memasuki ruang di atas, yang mulia pasti dapat menerobosnya. Dia bahkan mungkin menjadi kaisar agung. Ledakan. Kilin api meraung ke langit. Hebat, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah dia berhasil menerobos dan menjadi Raja Triple Crown begitu saja? Pada saat berikutnya, petir di langit turun. Dia mulai mengatasi kesengsaraan. Bukan hanya dia, putra Kunpeng dari klan Kunpeng berubah menjadi Dewa Yin dan Yang. Salah satu sayapnya berwarna hitam dan yang lainnya berwarna putih. Dia juga menyerap kekuatan Dewa Tanah di atas sembilan langit. Kekuatan Tanah Dewa berubah menjadi pusaran dan menyelimuti dirinya. Di atas kepalanya, Raja Mahkota Tiga muncul. Dia juga berhasil menerobos. Yang mulia, orang-orang dari klan Kunpeng sangat gembira. Bahkan para tokoh terkemuka dan jenius dari klan kaisar dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Bukan hanya kedua klan ini saja. Klan Phoenix, Klan Ye, Klan Gu, Sekte Pedang Langit, Aula Panjang Umur, Istana Api Ilahi, Klan Daozong, dan Sekte Langit semuanya mengalami hal yang sama. Bahkan persatuan ilahi pun mengalami hal serupa. Ini adalah keberuntungan besar, keberuntungan yang diberikan kepada seluruh alam semesta. Kedatangan Tanah Dewa membawa terlalu banyak kekuatan misterius. Hal ini karena Tanah Dewa hanya akan turun sekali setiap puluhan ribu tahun. Begitu turun, itu akan menjadi zaman kemasan. Semua makhluk hidup di alam semesta akan menerobos pada saat yang sama. Basis kultifasi Murong King Cheng, Yan Ruyu, Naga Merah, Sueki, Baisusu, Katak, dan Fuhong Ye juga meningkat. Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan Sueki semuanya adalah Raja Mahkota Ganda. Sekarang, mereka telah berhasil menjadi Raja Mahkota Tiga. Katak dan Naga Merah juga menjadi Raja Mahkota Ganda. Sang Naga Merah semakin bersemangat saat merasakan kekuatan langit dan bumi. Pada tahap selanjutnya, ia mengolah earth scripture dan dianggap sebagai ahli susunan. Dia memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Sekarang kekuatan langit dan bumi sudah berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan susunan yang dibentuknya pun akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Segera beritahu Lin Suan dan minta dia keluar dari pengasingannya dan menerima kesempatan ini. Naga Merah meraung dan dengan cepat mentransmisikan suaranya. 5.593 Di dalam alam ilahi, Lin Suan sedang berkultivasi. Tiba-tiba, lonceng di tubuhnya bergetar, dan suara naga merah datang dari dalam. Bocah, cepatlah keluar, ini keberuntungan besar. Kita semua telah berhasil. Setelah Lin Suan mendengar ini, matanya berbinar. Tampaknya ruang misterius di atas akhirnya turun, dan keberuntungan besar telah tiba. Dengan goyangan tubuhnya, Lin Suan berjalan keluar dari dunia pedang. Ketika dia keluar, dia mengubah tubuhnya karena dia merasakan kekuatan yang turun dari langit. Itu terlalu menakutkan. Luasnya tak tertandingi. Dia menatap langit. Apa ini? Itu sungguh mengerikan. Kata naga itu. Ini disebut tanah surgawi, sama seperti alam ilahi di tubuhmu. Namun, alam ilahi telah hancur dan layu sebelumnya, dan saat ini sedang dalam tahap pemulihan. Namun, Celestial Ground berbeda. Meskipun Celestial Ground telah mengalami pertempuran, namun belum hancur. Itu hanya hanyut di hutan belantara. Itu hanya akan muncul pada tahun-tahun tertentu. Dan setiap kali ia muncul, itu akan menjadi zaman kemasan untuk budidaya. Nak, ini kesempatanmu. Mendengar ini, Lin Suan mengepalkan tinjunya. Ruang di atas disebut tanah surgawi. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Di samping, Murong King Cheng dan yang lainnya melihat Lin Suan keluar dan bergegas mendekat. Namun, ketika mereka merasakan aura di tubuh Lin Suan, mereka terkejut. Saudara Suan, apakah Anda sudah berhasil menerobos? Murong King Cheng dan yang lainnya berseru, sungguh tidak dapat dipercaya. Aura Lin Suan jauh lebih kuat dari sebelumnya, bahkan lebih kuat dari mereka. Mereka sudah menjadi juara triple crown, tetapi Lin Suan bahkan lebih kuat. Mungkinkah dia adalah juara quadruple crown? Lin Suan telah menjadi juara mahkota empat kali lipat tanpa menggunakan kekuatan tanah surgawi. Sungguh mengejutkan. Lin Suan menatap Murong King Cheng dan yang lainnya dengan kaget. King Cheng dan yang lainnya benar-benar berhasil menjadi juara triple crown. Kecepatan ini memang mengejutkannya. Dan dari apa yang terlihat, Celestial Ground menyelimuti alam semesta. Mungkin akan ada banyak orang yang akan menerobos. Lin Suan teringat dinasti abadi Yuhua. Saat itu, dinasti abadi Yuhua dipenuhi dengan orang-orang abadi. Apakah ini situasinya? Ledakan. Dia mendongakkan kepalanya dan meraung. Semua jenis hukum, diagram pertempuran surga, diagram tai chi, dan tubuh ilahinya terbuka lagi untuk menyerap kekuatan itu. Namun, dia segera mengerutkan kening. Meskipun kekuatannya meningkat, dia menemukan bahwa dia tidak berhasil menembusnya lagi. Di sisi lain, Murong King Cheng dan yang lainnya telah berhasil menjadi juara triple crown. Namun, kemajuan mereka perlahan terhenti. Dilihat dari penampilannya, triple crown adalah batasnya. Jika dia menginginkan terobosan yang lebih baik, dia harus pergi sampai ke tanah abadi. Namun, ini sudah menjadi kabar baik bagi Lin Suan. Lin Suan baru saja menerobos menjadi Raja Mahkota empat kali lipat, dan dengan kekuatan tanah abadi, tingkat kultifasinya telah sepenuhnya stabil. Tidak hanya itu, Lin Suan bahkan merasa dirinya telah membaik. Dia menarik napas dalam-dalam, tetapi dia tidak melayang ke udara. Sebaliknya, dia bertanya, Dalong, apa yang aku tanam adalah benih api ilahi? Ini disebut tanah surgawi. Apakah itu akan menekan atau mengusirku? Tidak, jangan khawatir. Musuhmu adalah Higan. Pantai yang satunya berada di tanah abadi, tetapi lebih dari itu. Tanah surgawi itu luas. Selama Anda tidak bertemu orang lain, semuanya akan baik-baik saja. Lin Suan kini mengerti, jika tanah abadi adalah sebuah dunia, maka Higan seharusnya menjadi penguasa tanah abadi. Musuhnya adalah Raja Surgawi dunia lain, bukan tanah surgawi. Dengan itu, Lin Suan bisa tenang. Dengan cara ini, dia juga bisa menyerap beberapa harta dan peluang di tanah abadi. Konvergensi Dao besar. Pada saat ini, Lin Suan akhirnya mengerti. Banyak orang di keluarga Ye yang berhasil mencapai puncak. Bahkan para tetua pun sangat gembira. Ye Udao menghela napas. Dia masih seorang juara triple crown, bukan juara kuadruple crown. Namun, kekuatannya telah meningkat pesat. Tampaknya dia harus masuk sendiri. Bukan hanya dia saja, Light Sucking Realm di alam semesta pun merasakannya. Ia juga merupakan juara triple crown. Kata Subkaisar 9 Cakrawala. Meskipun masa depan masih misterius, apa yang Anda rasakan sekarang hanyalah jejak aura tanah abadi. Triple crown champion adalah batasnya. Jika Anda ingin menembus batas, Anda dapat memasuki Immortal Soul dan menjadi kuadruple crown champion. Menjadi juara makota kuintuple atau bahkan kaisar tidak akan menjadi masalah. Dia sangat gembira karena dia akan segera pulih. Mata Light Sucking Realm bersinar, namun dia waspada. Sebelumnya, dia mampu bertahan hidup dengan Subkaisar 9 Cakrawala karena masing-masing memiliki kebutuhan sendiri. Subkaisar 9 Cakrawala membutuhkan kekuatannya, dan dia membutuhkan sebagian pengetahuan Subkaisar 9 Cakrawala. Akan tetapi, situasinya tampaknya telah berubah. Meskipun ia telah menjadi juara triple crown, ia masih belum menjadi Sub Emperor. Jika kekuatan Subkaisar 9 Cakrawala pulih, apakah dia masih akan membantunya? Akankah dia membunuhnya atau mengambil alih tubuhnya? Ini semua adalah pertanyaan yang fatal. Light Sucking Realm harus memikirkan jalan keluar bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia menatap ke langit dan tidak bertindak gegabuh. Meskipun dia tidak bergerak, orang lain sudah bergerak. Anggota lain dari Twins of Destiny berhasil menerobos. Di antara mereka, lebih dari selusin sosok melayang ke langit. Di antara mereka ada beberapa tetua dan bahkan seorang juara triple crown, seorang jenius muda. Mereka baru saja menerobos. Mereka menyerang langsung ke arah tanah abadi. Terobosan semacam ini membuat mereka gembira. Jika mereka memasuki tanah abadi, mereka mungkin menjadi abadi dalam sehari. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mereka melewatkannya? Banyak orang menatap ke langit. Oh tidak, apakah dia mengalahkan mereka? Kita hampir sampai juga. Keluarga dan sekte lainnya bangkit ke langit satu demi satu. Tak hanya di planet Burial saja, seluruh orang di Jagat Raya pun ikut naik ke langit, ingin menapaki jalan keabadian. Ledakan. Ah! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, diikuti teriakan. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka yang terbang ke langit juga tercengang. Karena mereka melihat lebih dari selusin sosok si kembar takdir berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dalam sekejap. Lalu, hujan darah turun. Para tetua itu, termasuk triple crown champion, terbunuh dalam sekejap. Tubuh dan jiwa mereka hancur. Mereka yang masih ingin memasuki tanah abadi semuanya terhenti. Sialan! Apa yang terjadi? Apakah ini tanah abadi atau neraka? Mengapa hal itu begitu menakutkan? Tidak bisakah mereka masuk? Beberapa orang putus asa. Seolah-olah ada harta karun besar tepat di depan mereka, tetapi ada sangkar yang mengurung mereka. Mereka hanya bisa menonton, tetapi tidak bisa masuk. Perasaan ini terlalu tidak nyaman. Tidak, mengapa seperti ini? Orang-orang ini sudah gila. Raungan datang dari seluruh penjuru alam semesta. Sang penguasa Istana Ungu pun ikut menatap ke langit. Orang-orang di Purple Mansion juga bersemangat. Mereka juga ingin menyerang. Namun, Master Istana Ungu berkata, berhentilah jika kau tidak ingin mati. Orang-orang itu berhenti. Melihat takdir, saat orang-orang klan Gemini terjatuh, mereka menghirup udara dingin. Hebat, jika penguasa rumah Ungu tidak mengingatkan mereka, mereka pasti sudah mati. Kata kepala pemerintahan Ungu dengan senyum dingin. Dasar bodoh, meskipun tanah surgawi telah muncul, itu masih terlambat. Meskipun tanah abadi telah muncul, ia belum sepenuhnya stabil. Jika mereka masuk sekarang, mereka akan dirobek-robek oleh kekuatan agung itu. Tunggu, saat tanah abadi stabil, mereka bisa masuk. Dia tidak terburu-buru. Dia telah menunggu selama bertahun-tahun. Dia tidak peduli dengan hari ini. Satu atau dua bulan, atau bahkan satu atau dua tahun, lalu kenapa? Bagaimanapun, tanah abadi sudah keluar. Hanya masalah waktu sebelum mereka masuk. Yang lainnya secara bertahap menjadi tenang setelah kepanikan awal mereka. Mereka tidak lagi merasa cemas. Sebaliknya, mereka mulai menganalisis. Mereka juga merasakan bahwa kekuatan di atas sana menakutkan dan misterius. Namun, cuacanya sangat dingin. Sepertinya belum stabil. Oleh karena itu, mereka mulai menunggu dengan sabar. Mereka tahu bahwa prosesnya tidak akan terlalu lama. Bahkan jika mereka tidak masuk, kekuatan yang jatuh sudah cukup untuk membuat mereka bersorak kegirangan. Persatuan ilahi. Semua orang berhasil mencapai terobosan. Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan Sueki semuanya telah menjadi juara triple crown. Thoth, Crimson Dragon dan Fu Hongye semuanya menjadi juara double crown. Nalan Liang, Sangguan Xiao Xian dan yang lainnya juga telah menjadi juara triple crown. Yang lainnya juga telah mencapai terobosan, yang membuat mereka sangat bahagia. Kekuatan keseluruhan persatuan ilahi telah meningkat. Lin Suan, kamu keluar. Iblis Utara juga telah datang. Dia juga telah mengalami terobosan. Dia menatap Lin Suan dan berkata, Guru, saya punya pesan untuk Anda. 5.594. Bagaimana dengan Hei Xian? Apa yang harus dia katakan padaku? Lin Suan terkejut ketika mendengarnya. Dia sudah lama tidak bertemu pria ini. Monster Utara berkata, Tuannya berkata bahwa Paramita sangat menakutkan. Dia memberitahumu untuk tidak memulai perkelahian dengan mereka dan mengumpulkan kekuatan secara rahasia. Akhirnya, dia akan bergerak melawan mereka. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan mereka menangkapnya. Paramita, Lin Suan menyipitkan matanya saat mendengar itu. Dia menarik nafas dalam-dalam. Jangan khawatir, aku tahu. Mata Lin Suan bersinar dingin. Bukankah akan lama lagi sebelum dia bisa melihat musuhnya yang sebenarnya? Kemudian, dia menepuk bahu Iblis Utara. Lama tak berjumpa. Mari kita minum nanti. Iblis Utara mengangguk. Kemudian, dia terkejut. Kamu sudah menjadi Raja Mahkota 4. Mengapa aku merasa kau lebih menakutkan daripada Raja Bermahkota 3? Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan yang lainnya juga merasakannya. Mereka semua menoleh. An Hong dan yang lainnya terkejut. Aura Lin Suan terlalu misterius. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Begitu dirilis, tampaknya itu dapat menekan mereka. Kata Lin Suan, dia memang seorang raja dengan Mahkota 4 kali lipat. Hebat sekali. Murong King Cheng dan yang lainnya sangat gembira. Jika Lin Suan benar-benar kuat, dia akan sekuat Kaisar Semu. Dengan cara ini, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menang melawan musuh-musuhnya. Kata Iblis Utara, dari apa yang ku ketahui, banyak orang telah berhasil. Beberapa jenius papan atas bahkan telah menjadi Raja Mahkota Rangkap 3. Bahkan ada lebih banyak orang dari klan Kaisar Agung. Ini belum termasuk dua wilayah terlarang. Benar, Bai Susu juga berkata, Menurut informasi yang kami kumpulkan, Kunpengzi dan Fire Kilin sudah menjadi Raja Mahkota 3. Selain itu, beberapa orang juga menjadi raja dengan 3 mahkota. Yang lainnya juga membuat terobosan yang sesuai. Beberapa fosil hidup juga menjadi lebih kuat. Itu semua karena ruang di atasnya. Apakah karena tanah surgawi, Lin Suan menatap langit dan berkata, berkat dia, kultifasiku sebagai Raja Mahkota 4 kali lipat menjadi stabil. Bahkan, keadaannya jauh lebih baik. Tanah surgawi, Bai Susu dan yang lainnya terkejut. Apakah itu nama ruang misterius itu? Ya ampun, mungkinkah ini benar-benar ada hubungannya dengan makhluk abadi? Lin Suan menganggup dan kemudian berkata, tanah surgawi telah muncul dan kalian semua telah berhasil menembusnya. Faktanya, kalian sudah sangat dekat dengan tahap Kaisar Batas. Di masa depan, saat kalian memasuki tanah dewa, kalian semua memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Semu. Aku akan beritahu kamu beberapa rahasianya sekarang. Mendengar ini, Bai Susu dan yang lainnya menjadi bersemangat. Rahasia apa? Lin Suan berkata, apakah kamu tahu perbedaan antara Kaisar Semu dan Guru Suci? Bukankah kultivasinya lebih tinggi? Kata Nalan Liang. Lin Suan berkata bahwa ini hanyalah salah satu alasannya. Perbedaan antara Kaisar Semu dan Dewa Ilahi adalah bahwa Kaisar Semu dapat memadatkan semacam kekuatan. Kekuatan ini berada di atas kekuatan leluhur suci. Kekuatan macam apa itu? Bai Susu dan yang lainnya sangat penasaran. Lin Suan membentuk segel tangan, dan tanda api ilahi muncul di antara alisnya. Aura api yang mengerikan memenuhi udara. Semua orang bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Seolah-olah mereka akan menyembahnya. Kekuatan ini disebut benih api ilahi. Inilah kekuatan seorang kuasa Kaisar. Tentu saja, para Kaisar Kuasi yang lain harus memadatkan benih Ki Abadi. Benih api ilahi, benih Ki Abadi. Terlalu kuat. Apakah ini kekuatan seorang kuasa Kaisar? Mereka terkejut. Tidak heran dia pasti bisa melampaui para Sein. Ternyata kekuatan yang dia kembangkan berbeda. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah Lin Suan juga memiliki kekuatan seperti itu. Yang lebih menakutkan adalah Lin Suan belum menjadi Kaisar Semu. Begitu Lin Suan menjadi Kaisar Semu, dia mungkin akan menjadi lebih menakutkan. Lin Suan memberi tahu mereka lebih banyak tentang benih api ilahi dan benih api ilahi. Lagi pula, menurut pendapatnya, banyak teman-temannya yang akan menjadi Kaisar Semu di masa mendatang. Dunia ini telah berubah. Ini adalah zaman kemasan. Tidak seorang pun tahu seberapa besar perubahan yang akan terjadi di masa depan. Dia memberi mereka beberapa informasi sebelumnya. Pada waktu berikutnya, semua orang menunggu dengan sabar hingga Tanah Surgawi menjadi stabil. Pada saat yang sama, sesuatu yang lain terjadi. Sebelum pertempuran, kekuatan orang-orang ini meningkat pesat. Beberapa bahkan berhasil menembus dan menjadi juara triple crown. Bagaimana mereka bisa menyembunyikan kegembiraan itu? Mereka harus mengungkapkannya. Oleh karena itu, pertempuran pun pecah. Kun Pengzi dan Kilinzi sedang mencari orang untuk bertarung. Keduanya bahkan sempat berkelahi. Yang lain juga melancarkan gerakan mereka satu demi satu. Pertempuran terjadi setiap hari. Setiap hari, ada saja orang baru yang muncul. Orang-orang di Divine Union sangat tenang. Mereka tahu bahwa ini baru permulaan. Masih terlalu dini untuk menyerang. Mereka harus mengumpulkan kekuatan dan menunggu Tanah Surgawi menjadi kaisar semu. Orang-orang di Tanah Terlarang tidak menyerang. Orang-orang di rumah ungu juga menunggu dengan sabar. Sebaliknya, keluarga kuno menyerang dengan cepat. Mereka tampaknya ingin menantang Ras Raja. Beberapa orang bahkan datang untuk menantang Persatuan Dewa. Pada akhirnya, Bai Susu, Si Katak, Naga Merah dan yang lainnya mengalahkan mereka. Kilin Api juga datang. Dia siap menantang Lin Suan. Sebelumnya, dia telah ditekan oleh Lin Suan dan sangat tidak senang. Sekarang setelah ia berhasil menembus dan menjadi juara Triple Crown, ia memutuskan untuk menantang Lin Suan. Ia ingin mengalahkan Lin Suan dan membangun kembali kepercayaan dirinya. Dia ingin menginjak-injak Lin Suan. Lin Woody, keluar dan bertarunglah denganku. Sebuah suara keras terdengar. Orang-orang di kota kuno juga mendongak. Itu adalah Ki Lin Si. Apakah dia berhasil menembus dan menjadi juara tiga mahkota? Apakah dia datang untuk menantang Lin Suan? Tidak mungkin. Meskipun dia telah menerima manfaat, Lin Woody pernah menjadi juara Triple Crown sebelumnya. Dengan keberuntungan seperti itu, dia seharusnya menjadi lebih berkuasa. Beberapa orang mengatakan bahwa itu tidak pasti. Ye Udao sebelumnya adalah juara Triple Crown, tetapi ada berita bahwa ia telah menerima keberuntungan untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi sekarang sepertinya Lin Woody hanyalah juara Triple Crown. Ki Lin Zi mungkin bisa bertarung. Kamu bukan tandinganku. Suara Lin Suan terdengar. Dia bahkan tidak keluar. Hal ini membuat banyak orang mengerutkan kening. Lin Woody terlalu sombong, bukan? Benar saja. Sekarang dunia telah berubah, tanah surgawi telah turun. Yang kuat akan menumbangkan segalanya. Yang kuat mungkin tidak dapat tertawa sekarang, tetapi generasi selanjutnya mungkin dapat melampaui mereka. Mengapa Lin Woody masih sombong? Mereka yang mengatakan ini adalah orang-orang yang telah meningkatkan kekuatan mereka. Mereka sangat sombong. Menurut mereka, mereka bisa menantang segalanya. Jadi mereka tentu ingin memulai dengan orang yang paling kuat, dan itu adalah Lin Woody. Jika Lin Woody dikalahkan, itu berarti era baru telah tiba. Kilin api juga berkata, Lin Woody, hari ini berbeda. Dulu engkau kuat, agung dan perkasa, tetapi sekarang zamannya berbeda. Era keabadian telah tiba dan aku telah berhasil menerobosnya. Keluarlah dan bertarunglah denganku. Orang ini benar-benar mencari kematian. Naga merah dan yang lainnya mengerutkan kening. Nak, keluarlah dan tampar dia sampai mati. Katak itu juga berkata, ya, apa dia begitu sombong? Dia hanya juara triple crown. Anda sudah menjadi juara kuadruple crown. Membunuhnya semudah membalikkan telapak tangan. Lin Xuan membuka matanya. Dia melambaikan tangannya dan membuka susunan itu. Masuklah jika kau mau. Aku tidak takut padamu. Hari ini, aku di sini untuk bertarung. Jika ada yang berani menyerangku, jangan salahkan klan Kilin karena bersikap kejam. Kilin Z tidak takut. Dia melangkah maju. 5.595 Di dalam kesatuan ilahi. Banyak sekali orang yang memandang Kilin Api. Kilin Api mencibir. Lin Woody, keluarlah. Aku di sini untuk bertarung satu lawan satu. Jangan bilang kau begitu pengecut hingga tidak berani melawan aku. Dasar bodoh, aku sarankan kau pergi sekarang. Dewa Merah mencibir. Katak itu pun berkata, dasar bodoh, air pasti sudah masuk ke otakmu. Beraninya kau datang ke sini. Aku akan melihat bagaimana kau mati nanti. Apa yang kalian berdua bicarakan? Anak Kilin melangkah maju dan kekuatan Raja Mahkota Tiga pun meletus. Hantu Kilin meraung ke langit. Di luar. Beberapa orang masih menunggu. Mereka benar-benar masuk untuk bertarung. Mereka tidak dapat melihatnya. Sayang sekali. Mereka tidak tahu siapa yang akan menang. Lihat? Itu hantu Kilin. Mungkinkah mereka sudah bertarung? Orang-orang ini hanya bisa menunggu di luar persatuan ilahi. Huff. Aku tidak takut padamu. Katak itu mendengus. Sang naga merah pun berkata, Ayo, ayo, aku akan bertarung tiga ratus ronde denganmu. Namun, pada saat ini, Lin Suan berjalan mendekat dan berkata, Apakah kamu ingin bertarung denganku? Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan hal itu. Lin Woody, kamu terlalu sombong. Aku akan memberitahumu teknik pamungkasku. Mata anak Kilin bersinar dingin. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kau terlalu bodoh. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku. Saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap anak Kilin. Kekuatan Raja Mahkota empat kali lipat tersapu bersih. Pada saat ini, seluruh gua bergetar hebat. Bahkan sembilan langit pun hancur. Bumi terus bergemuruh dan bergolak. Senyum di wajah anak Kilin menghilang dan digantikan oleh rasa takut. Tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk berlutut. Dia menatap ke langit dan mengamuk. Garis keturunan kekaisarannya dilepaskan secara ekstrim. Seekor Kilin meraung ke langit dan mengelilinginya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Kilin. Dia mundur tiga langkah dan memuntahkan setegup darah. Wajahnya berubah pucat pasi. Kamu telah melampaui Raja Mahkota Tiga. Kamu sudah berhasil. Ini tidak mungkin. Dia benar-benar sudah gila. Sebelum datang, dia telah menerima berita bahwa Yewudao belum mencapai terobosan. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi Raja Mahkota empat kali lipat. Oleh karena itu, menurut pendapatnya, hal itu tidak mungkin bagi Lin Woody. Namun, Lin Woody telah menjadi Raja Mahkota empat kali lipat, jauh melampauinya. Akan mudah bagi pihak lain untuk membunuhnya. Memikirkan hal itu, dia berkeringat dingin. Jangan salah paham. Aku hanya bercanda denganmu. Aku hanya ingin melihat ke alam mana kamu telah berhasil. Selamat tinggal. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak lari. Dalam sekejap, dia merobek kekosongan dan tiba di luar persatuan ilahi. Orang-orang yang menunggu di luar juga tercengang ketika melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Kilin api benar-benar muncul. Mungkinkah pertempuran telah berakhir? Dia tampaknya tidak terluka parah. Mungkinkah dia telah mengalahkan Lin Woody? Ya Tuhan, apakah Lin Woody diinjak-injak? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Tampaknya peringkat para jenius telah berubah, dan mereka yang datang terlambat telah menyusul. Banyak orang yang terkejut. Jika berita ini tersebar, mungkin akan mengguncang seluruh jagad raya. Kilin api tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia berbalik dan ingin pergi. Pada saat ini, suara Lin Suan datang dari bawah. Apakah saya bilang kamu bisa pergi? Weng! Sosok kilin api yang melarikan diri berhenti, menampakkan ekspresi yang lebih jelek daripada menangis. Orang-orang di sekitar juga terkejut, itu adalah suara Lin Woody. Dia tidak mati. Apa yang terjadi? Kilin api berhenti berlari. Mungkinkah suara Lin Woody membuat kilin api takut? Tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, dia hanya juara tiga kali. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Lin Woody, itu akan terjadi dengan kekuatan penuhnya. Lagipula, tidak akan mudah baginya untuk menang dalam pertempuran dengan level yang sama. Banyak orang menganalisis dan berdiskusi. Kilin api berkata, Apa yang kau inginkan? Kamu dapat memikirkan sendiri apa yang aku inginkan. Saya tidak memiliki sifat pemarah. Lin Suan berkata dengan dingin. Apakah orang-orang ini berpikir bahwa mereka dapat menantangnya hanya karena kekuatan mereka meningkat? Sungguh lelucon. Ekspresi kilin api berubah. Akhirnya, dia menghela nafas, menyadari bahwa dia telah menendang pelat besi. Lupakan saja, orang ini kejam. Dia tidak ingin mengalami nasib seperti 10 ribu Dragon Court lagi. Karena itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya. Lin Gong Si, Aku salah. Aku minta maaf padamu. Aku tidak akan berani menantangmu lagi. Tolong jangan ganggu aku kali ini. Adegan ini bagaikan tersambar petir, membuat para penonton tercengang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kilin api meminta maaf. Ya Tuhan, mungkinkah kilin api dikalahkan? Sial, apa yang baru saja terjadi? Saya tidak melihat apapun. Banyak orang berseru. Mereka semua menjadi gila. Kilin api telah berhasil menembus dan menjadi juara tiga kali lipat. Kekuatannya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia sekarang adalah seorang ahli tingkat atas. Meski begitu, dia harus menundukkan kepalanya di depan Lin Suan. Tingkat apa yang telah dicapai Lin Woody? Dia terlalu sulit dipahami. Lin Suan berkata, Tidak cukup. Potong tanganmu sendiri dan tinggalkan cincin penyimpananmu. Suaranya tidak keras, tetapi menyebar jelas ke sekelilingnya. Upil mata semua orang mengecil. Sial, permintaan maaf saja tidak cukup. Lin Woody terlalu sombong. Kilin api pasti tidak akan melakukan hal itu. Kilin api adalah seorang tirk dengan keluarga tirk di belakangnya. Dia pasti berani menantang Divine Union. Tak terhitung banyaknya orang yang menganalisis. Namun, Kilin api menggertakkan giginya. Sebuah bila api yang mengerikan muncul di tubuhnya dan memotong lengannya. Pada saat yang sama, dia membuang cincin penyimpanan itu. Dia berkata, Apakah kamu puas? Apa? Kilin api benar-benar memotong lengannya sendiri. Wah, hebat sekali. Apakah Kilin api begitu takut? Apa yang telah dilakukan Lin Woody? Semua orang bahkan lebih penasaran tentang apa yang terjadi sebelumnya. Lin Suan melambaikan tangannya, meraih cincin penyimpanan, dan berkata, Ini adalah yang terakhir kalinya. Ini terakhir kalinya. Aku akan mengampuni nyawamu. Lain kali, jika kau menantangku lagi, aku akan menghancurkan jiwamu. Tersesat. Mendengar ini, wajah Kilin api menjadi gelap. Dia menggertakkan giginya dan berbalik untuk pergi. Dia mungkin tidak akan berani menantang Lin Suan lagi dalam kehidupan ini. Apakah dia pergi? Orang-orang yang menonton dari jauh terkejut. Kilin api datang dengan agresif. Mereka mengira akan terjadi pertempuran sengit. Siapa yang mengira itu tidak akan terjadi? Kilin api memotong lengannya sendiri, menundukkan kepalanya, meminta maaf, dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Lin Suan bahkan tidak muncul dari awal hingga akhir. Dia menang begitu saja. Berita itu menyebar ke seluruh Burial Earth. Orang-orang itu terkejut. Beberapa anggota keluarga Tirk juga terkesiap. Mereka awalnya ingin menantang Lin Suan, tetapi sekarang tampaknya mustahil. Mereka semua ragu-ragu. Lin Woody sekarang tidak dapat diduga. Mereka tidak dapat memprovokasi dia dengan mudah. Lupakan saja, lebih baik mereka menunggu dulu. Setelah memasuki tanah dewa, mereka akan meningkatkan kekuatan mereka dan menantang anak itu lagi. Diskusi yang tak terhitung jumlahnya dapat didengar. Orang-orang dari klan Kilin Api juga terkejut ketika mereka melihat Kilin Api kembali. Yang Mulia terluka. Bagaimana Anda bisa dikalahkan, Yang Mulia? Apakah bocah nakal itu menggunakan senjata tingkat ekstrim? Sialan, kami akan membalas dendam untukmu. Beberapa tetua siap menggunakan senjata ekstrim untuk membalas dendam. Namun, kata-kata Kilin Api membuat mereka takut. Jangan pergi. Lin Woody sudah menjadi juara empat kali. Aku bukan tandingannya. Dia sudah memberikan banyak muka pada klan Kilin Api dengan tidak membunuhku. 5.596 Kemarahan klan Kilin langsung padam. Mereka tampak ketakutan. Juara mahkota empat kali lipat. Mereka mengerahkan segenap tenaganya untuk meneriakan beberapa kata itu. Bagaimana itu mungkin? Bukankah dikatakan bahwa juara triple crown adalah yang tertinggi. Bagaimana Lin Woody melakukannya? Aku tidak tahu. Aku sangat kesal sekarang. Jangan ganggu aku. Kata putra Kilin dengan dingin. Dia berbalik dan pergi menyendiri. Para tetua Kilin di sekitarnya juga menghela nafas setelah melihat ini. Mereka seperti bola karet yang kehilangan udara. Yang mulia tampaknya telah menderita pukulan berat. Lin Woody terlalu mengerikan. Siapapun yang melawannya akan terkena dampaknya. Berita tentang Lin Suan yang membawa pergi putra Kilin menyebar ke seluruh bintang bumi pemakaman. Lin Suan tidak peduli. Putra Kilin tidak mungkin menjadi musuhnya sekarang. Kecuali kalau putra Kilin mengalami pertemuan yang menguntungkan dan meningkat pesat. Kalau tidak, putra Kilin tidak akan mampu mengejarnya dalam kehidupan ini. Aura tanah surgawi di langit semakin stabil. Semua orang merasa senang. Sepertinya tidak akan lama lagi sebelum mereka bisa masuk. Orang-orang di Purple Mansion bahkan lebih bersemangat. Mata Master Istana Ungu bersinar terang. Tak lama kemudian, aku bisa merasakan kekuatannya. Lin Suan tampak serius. Dia juga bisa merasakan bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Dia seharusnya bisa masuk segera. Mungkin akan terjadi pertempuran yang menggemparkan ketika saatnya tiba. Namun, pada hari ini, Aurora melesat melintasi langit. Ia bergerak sangat cepat dan sangat hati-hati. Ia tidak membuat siapapun waspada. Hanya melepaskan sedikit aura ketika berhubungan dengan persatuan ilahi. Lin Suan tiba-tiba naik ke langit. Murong King Cheng dan yang lainnya berseru. Siapa itu? Mereka dapat merasakan kekuatan yang mengerikan. Lin Suan berkata, Teman lama. Salam, Kura-kura hitam senior. Aura di langit berubah menjadi kura-kura hitam. Dia tersenyum dan berkata, Nak, jiwamu semakin kuat. Anda langsung tahu kalau itu saya. Murong King Cheng, Naga Merah dan yang lainnya juga membungkuk. Mereka tidak tahu mengapa senjata ekstrim ini datang. Kura-kura hitam menatap Lin Suan dengan heran. Eh, kamu sudah menjadi juara mahkota empat kali. Dia memang kuat. Tidak heran api ilahi sangat menghargainya. Lin Suan tersenyum. Senior, kamu menyanjungku. Kura-kura hitam menganggup dan kemudian mengganti topik pembicaraan. Meskipun kamu sudah berhasil, aku masih harus mengingatkanmu. Kali ini, kedatangan Tanah Dewa mungkin dimajukan seratus tahun. Alasan spesifiknya tidak diketahui. Namun, beberapa metode kami belum terbentuk sepenuhnya, jadi akan sangat sulit menghentikannya ketika saatnya tiba. Terutama kamu, anak kecil. Kamu mungkin akan menjadi target utama, jadi kita tidak bisa membiarkan Higan turun begitu cepat. Bay Susu bertanya, Senior, apakah Higan sangat kuat? Kami memiliki tiga senjata ekstrim di pihak kami. Selain ketiga senior itu, bagaimana mungkin mereka tidak mampu mengalahkan mereka? Memang, enam senjata tingkat ekstrim sudah cukup untuk mengalahkan klan Kaisar Agung manapun. Namun, kura-kura hitam menggelengkan kepalanya. Kau telah meremehkan Raja Surgawi. Kau sama sekali tidak memahami dasar keilahian. Kekuatan Paramita berada di luar imajinasi Anda. Ia adalah eksistensi yang mengatasi segalanya. Belum lagi kita, sekalipun kita melipat gandakan kekuatan kita, kita tetap tidak akan sebanding dengannya. Apa? Apakah dia sekuat itu? Bay Susu dan yang lainnya tercengang. Bahkan kekuatannya tidak dua kali lipat. Mereka merasakan putus asa. Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Dia bertanya, Senior, apa yang bisa kami lakukan? Kura-kura hitam berkata, kami akan mengaktifkan Kitab Dao Surgawi untuk menghentikan Higan dan mencegahnya turun terlebih dahulu. Peta pertempuran surgawi yang Anda ambil sebelumnya adalah salah satu halaman Kitab Dao Surgawi. Baiklah, Lin Suan mengangguk. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan peta pertempuran surga. Peta pertempuran berubah kembali menjadi Kitab Dao Surgawi. Kura-kura hitam berkata, Baiklah, nak, serahkan sisanya pada kami. Kami akan mengaktifkan Kitab Dao Surgawi. Kura-kura hitam pergi, meninggalkan persatuan ilahi dalam keadaan terkejut. Seberapa kuatkah Raja Surgawi? Lin Suan juga tidak begitu yakin. Dia hanya tahu bahwa musuhnya sangat kuat dan setidaknya memiliki kekuatan setengah langkah Kaisar. Apakah ada Kaisar Agung yang sejati? Dia tidak tahu. Akan tetapi, berdasarkan senjata tingkat ekstrim dan ekspresi orang lain, mungkin benar-benar ada Kaisar Agung yang lengkap di atas Raja Surgawi. Jika demikian halnya, segala sesuatunya tidak akan baik. Lin Suan memasuki dunia pedang lagi dan berusaha keras untuk berkultivasi. Dia ingin menerobos dan menjadi Kaisar setengah langkah terlebih dahulu. Setelah Kura-kura hitam kembali, dia menyatukan halaman peta pertempuran surga ke dalam buku yang rusak. Dalam sekejap mata, tiga senjata pamungkas diaktifkan. Ini adalah kitab suci surga wikuno. Seberkas cahaya menerobos kehampaan, melesat ke sembilan surga dan memasuki tanah dewa. Kemudian, suatu cahaya mekar di tanah dewa. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apakah ada perubahan lagi? Bisakah kami masuk? Semua orang menatap Celestial Ground dengan penuh kegembiraan. Mereka menyadari bahwa tampaknya ada buku kuno tambahan di sana. Apa itu? Banyak sekali orang yang penasaran. Buku kuno di langit mekar dengan cemerlang dan dao besar yang tak terbatas turun. Itu menelan segalanya. Setelah Master Istana Ungu melihatnya, pupil matanya mengecil. Sial, dia merasa itu adalah semacam kekuatan yang memenjarakan. Apakah ada yang mencoba menghentikannya turun? Brengsek. Pada saat yang sama, suara dingin terdengar dari Gunung Abadi. Kitab Dao Surgawi sebenarnya masih ada. Untungnya, bukan dia yang menyegel kami. Selain itu, tawa dingin datang dari makam terpencil. Di tanah dewa, terdengar suara gemuruh duka. Beraninya kau menyegel kami. Hanya sekedar kitab Dao Surgawi yang rusak. Pada saat berikutnya, mereka melihat sebuah cakar datang ke arah mereka dari tanah surgawi. Langit dan bumi berguncang, dan kulit kepala banyak orang menjadi mati rasa. Mereka merasa seolah-olah sedang terjadi pertempuran antara para dewa di atas. Itu adalah pusat kekuatan tertinggi di tanah dewa. Benar-benar ada seseorang di tanah dewa. Apakah itu abadi? Banyak sekali orang yang menjadi gila. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih terkejut. Apa itu kitab Dao Surgawi? Bahkan berani menyegel yang abadi. Berdengung. Setelah serangan itu, kitab Dao Surgawi bergetar hebat dan cahayanya sedikit meredup. Akan tetapi, hukum tersebut tidak menghilang. Sebaliknya, hukum tersebut tetap digunakan. Tampaknya ada semacam hukum Dao Surgawi yang perlahan terbentuk di dalamnya. Berengsek, cakar hijau besar itu menyerang sekali lagi, menyerang dengan ganas. Akan tetapi, tampaknya ia tidak mampu menggoyahkan kitab Dao Surgawi. Tiga senjata kelas ekstrim dari dunia Dao ekstrim mendengus ketika mereka melihat pemandangan ini. Anda tidak dapat menghancurkan setengah dari kaisar agung berjubah hijau. Bagaimana kalau saya ikut serta? Pada saat ini, sosok lain muncul di tanah dewa. Sosok itu samar-samar, tetapi sangat agung. Dia bagaikan dewa perang yang tiada taraf. Kemunculannya menyebabkan kitab Dao Surgawi bergetar hebat. Sial, itu benar-benar dia. Kura-kura hitam dan yang lainnya berseru. Dia benar-benar keluar juga. Situasinya tidak bagus. Tampaknya banyak hal yang benar-benar di luar ekspektasi kita kali ini. Sudah berakhir, kitab Dao Surgawi belum selesai. Itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Jika dia bergerak, para mita akan benar-benar turun. Tampaknya kita hanya dapat mengirimkan beberapa benih harapan. Ekspresi ketiga senjata tingkat ekstrim itu sangat jelek. Pengadilan Surgawi, Black Mountain dan yang lainnya juga memperhatikan dengan saksama. Ketika mereka melihat sosok itu muncul, ekspresi mereka pun berubah. Pada saat yang sama, bahkan kaisar kuasi kekacauan dan penduduk gunung abadi terkesiap. 5597 Di kedalaman alam semesta, ada pusaran hitam tak berujung. Di dalamnya ada tuan alkohol. Dia mengerutkan kening saat melihat sosok di langit. Memang lebih awal dari yang diharapkan, tetapi itu bukan situasi yang tanpa harapan. Masih ada jalan. Matanya berkedip dengan cahaya dingin. Selama bertahun-tahun, mereka juga telah merencanakan. Oleh karena itu, jika mereka benar-benar tidak punya pilihan, mereka akan melawan. Itu bukan masalah besar. Persatuan ilahi. Lin Suan juga merasakan tekanan yang sangat besar. Dia bahkan merasakan aura yang familiar. Dia berjalan keluar dari dunia pedang dan mengerutkan kening saat melihat cakar berwarna ungu hijau di langit. Kaisar Agung berjubah hijau, ini adalah separuh katak lainnya. Dia tidak akan pernah melupakan aura ini. Sepertinya katak itu mulai tidak sabar. Apakah ia ingin keluar lebih awal? Mungkinkah kitab Dao Surgawi tidak dapat menyegelnya? Namun, saat dia melihat kitab Dao Surgawi, dia tercengang. Itu karena buku itu terlihat sangat familiar. Bukankah ini buku rusak yang dilihatnya di lembah dunia pedang? Saat itu dia merasa itu sangat misterius, tetapi dia tidak dapat mendekat. Dia tidak menyangka kalau itu adalah kitab Dao Surgawi. Mungkinkah kitab Dao Surgawi di langit itu sama dengan yang ada di dunia pedangnya? Lin Suan bertanya pada Dalong tentang masalah ini. Dalong juga terkejut. Benar sekali, nak, apakah kau benar-benar menemukan separuh lainnya? Lin Suan mengangguk. Dalong berkata untuk melihat apakah ada cara untuk mengeluarkannya. Kombinasi keduanya seharusnya dapat menyegel sisi lainnya dengan sukses untuk jangka waktu tertentu. Lin Suan mengangguk. Dia bisa melihat bahwa situasinya sangat berbahaya. Selain separuh katak di langit, terlihat pula sosok seorang laki-laki. Aura di tubuhnya tidak lebih lemah dari separuh katak. Kemungkinan besar ini adalah Kaisar Agung sejati. Tentu saja, ini hanya tebakan Lin Suan. Selain itu, kitab Dao Surgawi juga sangat misterius. Bahkan seorang Kaisar Agung mungkin tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Lin Suan memasuki dunia pedang dan tiba di lembah misterius. Ada buku rusak di dalamnya, memancarkan aura kuno. Tampaknya dia hanya bisa menggunakan guci penelan surga untuk menelannya dan kemudian mengirimkannya keluar. Lin Suan mengeluarkan mahkota penelan surga dan mulai melahapnya. Sebuah pusaran hitam besar segera muncul. Di atas sembilan langit, semua orang menyaksikan dengan gelisah karena kadang-kadang akan terdengar suara gemuruh hebat yang menyebar ke seluruh langit bagaikan guntur surgawi. Semua orang tahu bahwa serangan dahsyat sedang terjadi di tanah surgawi. Mereka tidak yakin apakah orang di dalam bisa keluar. Kalau orang yang mengerikan seperti itu muncul, siapakah yang bisa melawannya? Kepala sekolah Z mencibir. Sungguh bodoh. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melawan mereka? Tunggu saja. Saat kami turun, kalian semua akan mati. Dia begitu percaya diri sehingga dia sama sekali tidak mempedulikan bagian lain dari kitab Dao Surgawi. Namun, beberapa hari kemudian, ketika separuh kitab Dao Surgawi hendak jatuh, seberkas cahaya lain muncul. Semua orang menyadari bahwa separuh buku yang rusak itu telah terbang keluar. Begitu gulungan itu muncul, ia menyatu dengan kitab Dao Surgawi di langit dan membentuk gulungan yang lengkap. Cahaya bersemi antara langit dan bumi. Pada saat ini, kekuatan mengerikan dari Dao Surgawi sangat mengerikan. Seolah-olah Dewa Surgawi telah dibangkitkan. Kedua sosok yang hendak muncul langsung terhalang. Sialan, kitab Dao Surgawi yang lengkap. Tidak, sudah rusak. Kok bisa muncul lagi? Raungan histeris pun terdengar. Namun, tidak seorang pun menjawab. Kitab Dao Surgawi terbang keluar dari dalam. Sembilan kata kuno dipaku ke langit dan bumi dan bahkan tenggelam ke tanah Surgawi. Kedua siluet itu juga perlahan menghilang di bawah serangan kekuatan ini. Berengsek. Hanya suara kesal yang tersisa. Apakah itu diblokir? Kepala sekolah Zimansien juga tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa itu? Siapakah yang masih memiliki separuh kitab Dao Surgawi? Di dunia Dao Ekstrim, tiga senjata Dao Ekstrim juga tercengang. Mereka sudah bersiap untuk yang terburuk. Mereka bersiap menggunakan sisa tenaga untuk mengirimkan benih harapan. Akan tetapi mereka tidak menduga keadaan akan berbalik. Kitab Dao Surgawi telah menyatu sepenuhnya. Siapa itu? Bahkan mereka pun tidak tahu. Saat itu, Kitab Dao Surgawi telah rusak dalam pertempuran. Mereka hanya memiliki setengahnya, dan mereka tidak dapat menemukan setengahnya lagi. Tampaknya beberapa orang telah terbangun. Hebat, kita akhirnya tidak berjuang sendirian. Ketiga senjata Dao Ekstrim sangat gembira. Meskipun mereka tidak dapat menutup pantai seberang selamanya, mereka dapat memperpanjangnya untuk jangka waktu tertentu dan memberi mereka kesempatan. Ketika sembilan kata kuno muncul dalam Kitab Dao Surgawi untuk melawan pantai seberang, tanah surgawi menjadi sepenuhnya stabil. Semua orang tampaknya merasakan bahwa alam abadi telah turun di depan mereka. Pada hari ini, seseorang akhirnya mencoba masuk. Mereka menemukan bahwa mereka tidak terbunuh. Mereka benar-benar memasuki ruang itu dan melangkah ke tanah surgawi. Orang-orang itu begitu gembira hingga mereka menangis. Mereka berlutut di tanah dan terus bersujud. Ini adalah zaman kemasan. Bahkan mereka yang berasal dari ras monark tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Mereka juga turun. Merasakan aura menakutkan dan tekanan berat di sekitar mereka, mereka menjadi sangat bersemangat. Apakah mereka kembali ke zaman primordial? Legenda mengatakan bahwa di zaman primordial, ada banyak ahli yang pernah menciptakan sepuluh ribu ras kuno. Kultivasi mereka telah mencapai puncaknya. Akan tetapi, setelah era itu berakhir, mereka mengalami penurunan. Pada akhirnya, banyak dari sepuluh ribu ras kuno telah menghilang. Sekarang tanah surgawi telah turun, sepertinya zaman primordial akan dimulai kembali. Ini adalah kesempatan mereka. Kali ini, seseorang pasti akan menjadi monark. Mereka bahkan merasa bahwa mungkin ada lebih dari satu. Selain itu, mungkin ada harapan bagi mereka untuk menjadi seorang abadi. Itu karena dunia ini terlalu misterius. Orang-orang dari ras monark segera mengerahkan pengikut dan ahli mereka untuk menjelajah. Keluarga kuno dan sekte besar lainnya juga ikut masuk. Bukan hanya Burial Earthstar. Ada orang-orang dari seluruh jagad raya yang pergi ke sana. Ini masalah seluruh jagad raya. Sepotong tanah surgawi turun ke alam semesta. Itu terlalu luas dan tak terbatas. Tampaknya meliputi seluruh alam semesta. Ayo pergi. Lin Xuan juga keluar dari pengasingannya pada hari ini. Dia memimpin Murong King Cheng dan yang lainnya dari persatuan ilahi dan terbang ke langit. Semua orang akhirnya mendarat di tanah surgawi. Sungguh aura yang mengerikan. Seru Murong King Cheng dan yang lainnya. Saat mereka melangkah ke tanah surgawi, tekanannya meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Rasanya seperti puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat. Itu terlalu mengerikan. Ini juga menunjukkan bahwa kekuatan langit dan bumi di tempat ini jauh melampaui kekuatan Burial Earthstar atau dunia lainnya. Di sini, mereka akan dapat memperoleh peluang yang lebih besar. Semua orang merasakan tekanan. Namun, ada satu pengecualian. Yaitu Lin Xuan. Lin Xuan juga menyipitkan matanya saat merasakan kekuatan tanah surgawi. Tekanannya mirip dengan tekanan di dunia pedang. Lin Xuan sudah beradaptasi dengan tekanan di dunia pedang. Oleh karena itu, dia seperti ikan di air di sini. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Lin Xuan berkata, Ru Zilong, King Cheng, membagi persatuan ilahi menjadi beberapa kelompok dan masuk dari arah yang berbeda. Jangan bertindak terlalu jauh pada awalnya. Periksa dulu situasinya dan kumpulkan informasi. Menurutku, pada awalnya, seharusnya tidak terlalu berbahaya. 5.598 Lin Xuan terbagi menjadi tiga kelompok. Dia, Yan Ruyu, dan Murong King Cheng masing-masing memimpin sekelompok binatang ilahi yang mengemaskan. Ketiganya memiliki senjata kelas ekstrim, jadi meskipun ada bahaya, mereka bisa mundur dengan aman. Lin Xuan diikuti oleh Sue Qi, Nalan Liang, dan yang lainnya. Mereka berjalan dengan hati-hati. Pohon-pohon kuno di sekeliling mereka menjulang tinggi ke langit, dan pemandangan di sini 10 kali atau bahkan 100 kali lebih menakjubkan daripada di planet Tibet. Pohon-pohon kuno di sini seperti pohon abadi, dan aura jalan agung yang mengelilinginya terlalu menakutkan. Namun, tidak ada buah yang tergantung. Hal ini membuat Whitey mendesah. Whitey mengedipkan matanya yang besar dan terus menyelidiki. Ia mengoceh, ruang ini terlalu misterius. Aku tidak bisa menjelajahinya dengan jelas. Saat langit berubah gelap, Lin Xuan berhenti. Dia tahu bahwa dunia ini sangat menakutkan. Lebih baik tidak bertindak gegabuh. Mereka berhenti untuk beristirahat. Beberapa orang mengambil risiko untuk maju. Namun, menjelang tengah malam, terdengar teriakan. Teriakan itu menembus angkasa, membuat kulit kepala para penjelajah yang tak terhitung jumlahnya menjadi mati rasa. Mereka tidak tahu apa yang telah mereka temui. Ketika matahari terbit keesokan harinya, mereka menemukan beberapa mayat yang rusak parah. Mereka tampaknya berasal dari klan batu. Pertahanan mereka tak tertandingi, dan kekuatan mereka tak terbatas. Apakah mereka mati? Mereka merasa bahwa kultivasi orang ini tampaknya berada di level Raja Mahkota Ganda. Apa yang sebenarnya mereka alami? Apakah mereka dibunuh oleh keberadaan misterius di tanah dewa ini? Atau mereka dibunuh oleh klan lain? Tidak seorang pun yang tahu. Ketika Lin Suan tiba, dia juga melihat pemandangan ini. Dia membuka rinegannya. Dia juga tidak mengerti. Dia bertanya kepada Dalong apakah ada makhluk hidup. Dalong berkata ada, tetapi jumlahnya tidak banyak di luar. Tanah para dewa sangat luas dan tak terbatas. Lin Suan dan yang lainnya hanya berada di area terluar, jadi seharusnya tidak ada bahaya. Namun, mereka tidak bisa memastikannya. Bagaimana jika ada makhluk hidup yang luar biasa berkeliaran, menunggu untuk diburu. Mereka melanjutkan perjalanan. Lin Suan dan yang lainnya memiliki senjata kelas ekstrim, jadi mereka merasa tenang. Mereka melanjutkan pencarian mereka. Sepanjang perjalanan, mereka melihat gunung dan sungai. Gunung-gunung itu tingginya jutaan mil, seperti gunung abadi. Air sungai itu bahkan lebih mengerikan. Airnya tak berdasar. Bahkan leluhur dewa akan langsung tertelan jika dia masuk ke dalamnya. Meskipun ada peluang di tanah surgawi, ada juga bahaya. Hanya dalam beberapa hari, banyak orang telah jatuh. Orang-orang dari Purple Mansion juga masuk. Kepala Asramazi sama sekali tidak peduli dengan pertemuan yang kebetulan itu. Dia terbang menuju ke dalaman tanah abadi seperti orang gila. Berengsek. Awalnya, mereka mengira bahwa mereka akan dapat menguasai dunia setelah turun. Namun, siapa sangka bahwa akan ada kitab jalan surga yang menghalangi jalan mereka. Orang-orang raja surgawi dunia lain tidak bisa keluar sama sekali. Sialan aturannya, sialan. Karena pihak lainnya tidak bisa keluar, dia hanya bisa masuk. Namun, dengan kekuatan negeri surgawi, sekalipun dengan kekuatannya, sangat sulit baginya untuk berjalan. Setelah berjalan beberapa hari, ia hampir menyerah. Di sisi lain, Yao Guang juga masuk. Dia sangat bersemangat. Dalam benaknya, Kaisar Sembilan Langit meraung. Siapa bajingan ini? Jangan biarkan aku mencari tahu siapa yang menyebarkan kitab kuno Dao Surgawi. Kalau tidak, aku pasti akan mencabik-cabik orang itu. Yao Guang sangat gembira. Orang-orang dari alam Paramita tidak dapat turun, dan Kaisar Kuasi Sembilan Langit ini tidak dapat pulih. Dia aman untuk sementara waktu. Dia berkata, katakan di mana pertemuan kebetulan itu pertama kali. Jika kekuatanku meningkat, itu juga bagus. Aku akan membantumu membalas dendam. Baiklah, mari kita lihat apakah saya ingat. Kaisar Kuasi Sembilan Cakrawala menggertakan giginya dan berkata. Dalam beberapa hari berikutnya, Yao Guang berangkat. Pada hari itu, dia menemukan reruntuhan yang rusak di depannya. Dia tidak tahu terbuat dari apa. Meskipun rusak, Dao besar di atasnya sangat mengerikan. Bahkan dengan identitasnya sebagai juara tiga mahkota Yao Guang, dia tidak dapat melihatnya. Ini seharusnya adalah Istana Agung. Mungkinkah seorang Kaisar Agung pernah tinggal di sini sebelumnya? Dia sangat gembira. Jika dia bisa melahap mayat seorang Kaisar Agung, siapa yang akan dia takuti? Dia tidak sabar untuk bergegas datang. Kaisar Kuasi Sembilan Cakrawala mengingatkanmu untuk berhati-hati. Tanah surgawi ini sangat misterius, tetapi Yao Guang tidak peduli. Teknik iblis penelan surga miliknya sangat kuat. Itu pasti bisa melahap segalanya. Dia menyerang dengan gila-gilaan, memukul tanah dengan telapak tangannya. Dengan suara ledakan keras, tanah terbelah dan sebuah retakan pun muncul. Yao Guang mengerutkan kening. Tanah surgawi jauh lebih mengerikan daripada bintang bumi pemakaman. Di bintang bumi pemakaman, serangannya pasti mampu menembus langit dan bumi. Namun, di sini, ia hanya berhasil membuat retakan sepanjang seratus meter. Orang bisa membayangkan betapa kokohnya tanah surgawi itu. Dia terus-menerus memukul dengan telapak tangannya ratusan kali sebelum dia berhasil menciptakan lubang yang dalam. Dengan bunyi dentang, terdengar suara logam di bawahnya. Yao Guang sangat gembira dan meningkatkan kecepatannya. Akhirnya, dia menggali peti mati kuno. Peti mati kuno yang rusak itu memancarkan aura dingin. Baiklah, biarkan saya lihat apa yang ada di dalamnya. Kaisar Kuasi Sembilan Cakrawala berkata, Tunggu, biar aku periksa. Namun, sudah terlambat. Yao Guang terlalu cemas. Dia sangat membutuhkan kekuatan, jadi dia mengabaikan Kaisar Kuasi Sembilan Langit dan langsung membuka peti mati kuno itu. Setelah membukanya, dia menyesalinya. Angin hitam bertiup lewat, dan suara tulang bergesekan satu sama lain datang dari peti mati kuno. Detik berikutnya, bayangan hitam melintas dan Yao Guang terpental. Separuh tubuhnya hancur. Sialan, benda apa ini? Pupil matanya mengerut, dan tubuhnya yang hancur pulih kembali. Teknik iblis menelan surga menciptakan pusaran hitam tak berujung di sekelilingnya yang dapat melahap langit dan bumi. Dia menyerang ke depan. Namun, peti mati kuno di depannya berdiri. Sosok itu ditutupi sisik hitam dan sangat menakutkan. Dengan cakarnya, ia merobek pusaran hitam itu. Lalu, dia tertawa sinis. Ekspresi Kaisar Kuasi Sembilan Cakrawala berubah dan dia segera melarikan diri. Sialan, mayat seorang kaisar semu, Raja Nam Mahkota. Mendengar ini, Yao Guang berbalik dan berlari. Dia hanyalah Raja Mahkota Tiga. Raja Nam Mahkota jauh lebih kuat darinya. Terlebih lagi, mayat ini masih hidup. Tanah surgawi itu terlalu aneh. Hanya dengan menggali dengan santai, Raja Nam Mahkota muncul. Ledakan. Unggung Yao Guang terbelah. Cakar hitam menusuk jantungnya, melukainya dengan parah. Sialan. Cahaya tak terbatas muncul di tubuh Yao Guang saat ia mengerahkan kekuatannya hingga batasnya. Kaisar Kuasi Sembilan Cakrawala tidak punya pilihan selain menggunakan hukum jiwanya lagi. Dengan keduanya bekerja sama, Yao Guang merobek kekosongan dan menghilang. Raja Nam Mahkota tidak mengejar mayat yang keluar. Dia melihat sekeliling dengan dingin dan tertawa sinis. Lalu, dia menghilang. Di ruang lain, Yao Guang keluar dengan tubuh bersimbah darah. Sialan, dia menggertakkan giginya. Kaisar Kuasi Sembilan Langit juga berkata. Bukankah aku sudah memperingatkanmu sebelumnya? Jangan bertindak gegabuh. Ini bukan planet Tibet. Ini bukan sembarang dunia di alam semesta. Ini adalah tanah surgawi. Bahkan aku tidak tahu rahasia di sini. Kau benar-benar berani. Apa kau tidak takut bahwa kau benar-benar akan mengeluarkan seorang kaisar bela diri? Ekspresi Yao Guang tampak tidak enak dipandang. Awalnya, dia mengira Raja Mahkota Tiga tidak perlu takut. Dia bahkan berani menantang seorang kuasa emperor. Namun, dia terlihat terlalu naif. Kengerian dunia ini jauh melampaui imajinasinya. Dia berkata, Aku tahu. Aku akan mendengarkanmu di masa depan. Kaisar Kuasi Sembilan Cakrawala mendengus dingin, dan suaranya melembut. Saat itu, terjadi perang besar di tanah surgawi ini. Lebih dari satu kaisar bela diri tewas di sini. Oleh karena itu, apapun bisa terjadi, Anda harus sangat berhati-hati. 5.599 Untuk periode waktu berikutnya, semua orang sangat berhati-hati. Tidak banyak yang terjadi. Klan Kilin hampir mengerahkan kekuatan klan mereka untuk mencari. Putra klan Kilin tampak sangat serius. Terakhir kali, dia kalah dari Lin Suan, yang membuatnya merasa putus asa. Namun, ia masih bisa menyesuaikan diri. Dia tahu bahwa sumber daya di tanah abadi benar-benar terlalu luas. Selama dia bisa menemukan cukup banyak harta di sini, dia bisa bangkit kembali. Ini adalah harapan terakhirnya. Dia tidak akan melewatkan kemungkinan apapun. Yang mulia, jangan bekerja terlalu keras. Kita masih punya waktu. Seorang tetua di sampingnya berkata dengan suara yang dalam. Putra klan Kilin menganggup dan berkata, Aku tahu, daerah ini hampir bersih. Ayo masuk dan lihat besok. Orang-orang di sekitarnya menganggup. Mereka semua duduk bersila dan mulai berkultivasi dan memulihkan diri. Pada paru kedua malam itu, tiba-tiba terdengar suara berat. Tetua klan Kilin membuka matanya. Siapa dia? Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya berubah dan hancur. Suara tulang patah terdengar. Dengan teriakan keras, dia terbelah menjadi dua. Setelah melihat kejadian itu, orang-orang di sekitarnya pun ikut berdiri tiba-tiba. Putra klan Kilin itu berteriak marah. Siapa dia? Pergilah. Dia melancarkan pukulan yang menembus langit dan bumi dan menyerbu ke arah pihak lain. Orang-orang di sekitar pun ikut bergerak. Pertarungan hebat pun terjadi dalam sekejap, tetapi saat mereka melihat musuh, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Sosok itu memiliki sisik-sisik yang mengerikan di tubuhnya. Ki kematian di tubuhnya sangat mengerikan. Apa itu tadi? Beberapa tetua terkejut. Putra klan Kilin memiliki ekspresi jelek. Kekuatan seorang kuasa kaisar sungguh mengejutkan. Mengapa seorang kuasa kaisar datang? Klan manakah ini? Orang-orang klan Kilin benar-benar gila. Mereka hanya mengenal beberapa kaisar semu sejauh ini. Mengapa ada yang baru? Mungkinkah dia bukan seorang kaisar semu dari planet pemakaman, melainkan dari tanah abadi? Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, mereka menjadi sangat tidak sedap dipandang. Tanah abadi sangatlah misterius. Para kaisar kuasi di sana mungkin bukan orang yang dapat mereka lawan. Sialan, ayo pergi, ayo pergi. Orang-orang itu meraung dengan heboh. Putra klan Kilin meraung dan mengeluarkan tungku ilahi Kilin. Terdengar suara gemuruh yang dahsyat dan sembilan langit serta sepuluh daratan berguncang. Bahkan di tanah abadi, senjata ekstrim merupakan keberadaan yang sangat mengerikan. Semua orang di sekitar melihatnya. Mereka mendonga untuk melihat ke langit, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Ya Tuhan, apa itu? Ini seharusnya menjadi senjata ekstrim klan Kilin. Dengan siapa klan Kilin bertarung? Mungkinkah dia dalam bahaya? Orang harus tahu bahwa ketika klan kaisar menyerang, tidak ada yang dapat mereka lakukan tentang hal itu. Selama ini mereka banyak menggunakan senjata ekstrim untuk pertahanan. Itu karena dia tidak punya banyak tenaga lagi. Seolah-olah Kilin Primordial telah hidup kembali dan mengirim sosok hitam itu terbang. Pupil mata sang kaisar semu mengecil. Tubuhnya hancur total akibat serangan ini. Beruntungnya, ia berhasil menghindari serangan mematikan itu dan hanya terkena gempa susulan. Menatap ke arah para anggota klan Kilin yang melarikan diri, lelaki berpakaian hitam itu mengeluarkan raungan marah. Namun, dia tidak mengejar. Dia tahu betapa mengerikannya senjata tingkat ekstrim, jadi dia mengubah targetnya lagi. Tidak lama setelah klan Kilin menyerang, klan lain mengeluarkan teriakan menyedihkan. Kali ini, orang-orang dari ras surga suci menerima serangan dari kaisar semu yang misterius. Untuk sementara waktu, mereka menderita kerugian besar. Selain mereka, klan-klan lainnya juga diserang satu demi satu. Klan Ye juga diserang. Mereka segera mengeluarkan kuali langit dan bumi untuk memblokir serangan dan menghindari lebih banyak kerugian. Untuk sementara waktu, semua orang panik. Semua orang tahu bahwa ada monster yang muncul di dalam dan itu bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Sialan, kenapa jadi begini? Banyak sekali orang yang bersorak. Mereka menderita kerugian besar tidak lama setelah memasuki perlombaan surga suci. Orang-orang di Divine Union juga mendengar berita itu. Mereka juga dalam keadaan waspada tinggi. Lin Suan berkata, hati-hati. Semua orang mengangguk. Tiba-tiba, suatu kekuatan yang mengerikan muncul di langit. Ketika Sueki merasakan hal ini, dia berteriak kaget. Ya ampun, ini Kaisar Semu, kan? Lin Suan berteriak, enyahlah. Dia menebas dengan pedangnya. Itu berubah menjadi sembilan matahari. Cahaya pedang yang mengerikan itu menebas kekosongan, tetapi dihalangi oleh telapak tangan hitam. Kaisar Semu yang menakutkan itu mencibir dan menyerang. Lin Suan meraung. Dia bergegas maju dan bertarung dengan Kaisar Semu. Setelah satu serangan, Sang Kaisar Semu mundur. Raja Nam Mahkota, Lin Suan mengerutkan kening dalam. Namun, lalu kenapa? Saat toples pemakan surga muncul, pusaran hitam menutupi langit. Kaisar Semu mengerutkan kening saat melihat ini. Mengapa ada senjata kelas ekstrim lainnya? Sialan, dia mundur dengan enggan. Lin Suan berteriak, ke mana kamu pergi. Jadi bagaimana jika kamu adalah Raja Nam Mahkota? Apakah kamu pikir persatuan ilahi itu mudah dikalahkan? Beraninya kamu mencoba membunuh kami. Kali ini, dia akan membuat pihak lain membayar harganya. Toples pemakan surga pun muncul. Pada saat yang sama, Lin Suan melepaskan ki pedang berbentuk naga. Teknik pedang yang mengerikan menyapu langit. Sang Kaisar Semu berpakaian hitam juga geram. Dia telah pergi, tetapi pihak lain masih berani mengejarnya. Dia berbalik dan melepaskan hukum nomologi yang mengerikan. Sebuah benih hitam melompat di antara alisnya dan api hitam pun muncul. Itu berubah menjadi sabit neraka yang mengerikan. Keduanya bertarung dengan sengit. Berikan aku kekuatan. Lin Suan meraung. Di bawah, Sueki dan orang-orang lain dari persatuan ilahi menyalurkan kekuatan mereka ke dalam guci pemakan surga. Mahkota pemakan surga bersinar terang. Di sisi lain, Lin Suan menggunakan kekuatan dunia pedang. Jiwa pedang naga agung meletus dan menebas lawannya ke tanah. Kaisar Semu berpakaian hitam itu meraung ke langit. Ketakutan tampak di matanya saat dia berbalik dan melarikan diri. Dia terluka. Dia telah dilukai oleh seorang pemuda. Sebelumnya, Klan Tirk hanya memaksanya mundur. Mereka tidak melukainya. Tunggu saja, aku akan membalas dendam untuk ini. Dia berbicara dengan suara serak. Namun, itu sangat aneh. Sepertinya dia sudah tidak berbicara selama bertahun-tahun. Lin Suan mendengus dingin. Kau berlari cukup cepat. Kalau tidak, aku akan menebasmu dengan pedangku. Apakah dia pergi? Orang-orang dari Serikat Dewa menghela napas lega. Lin Suan benar-benar perkasa. Sueki memang pernah berkata bahwa dia bukanlah seorang Kaisar Semu yang mereka kenal. Lin Suan mengangguk. Aura di tubuhnya sangat kuno. Dia seharusnya menjadi Kaisar Semu dari tanah dewa ini. Itu benar-benar kabar baik bahwa mereka telah bertemu saat mereka tiba. Mereka bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan. Setelah itu, semua orang sangat berhati-hati. Sebenarnya, mereka semua terlalu khawatir. Tanah para dewa itu menakutkan. Namun, mereka sekarang berada di tepinya dan tidak dalam bahaya yang terlalu besar. Yao Guang secara tidak sengaja menggali Kaisar Semu ini. Jika Yao Guang tidak melakukan apapun. Jika Yao Guang tidak bergerak, kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Tentu saja, tidak seorang pun tahu bahwa Yao Guang tidak berani membicarakannya. Yao Guang mungkin tidak akan berani mengatakannya dengan lantang selama sisa hidupnya. Kalau tidak, dia akan diburu oleh klan besar ini. Sepuluh hari kemudian, semua orang berhenti. Mereka menemukan kota kuno dan rusak di depan mereka. Mereka akhirnya melihat sebuah bangunan. Apakah pernah ada orang yang tinggal di tanah dewa? Siapakah dia? Apakah dia abadi? 5.600. Melihat kota yang hampir runtuh, banyak orang berteriak kaget. Ya Tuhan, benar-benar ada reruntuhan. Mungkinkah ini tempat yang pernah ditinggali oleh para dewa? Hebat, kita kaya. Orang-orang itu sangat gembira. Masuk. Mereka bergegas maju. Semakin dekat mereka ke kota kuno, semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Oleh karena itu, tidak mudah untuk masuk. Namun orang-orang ini tidak akan menyerah begitu saja. Pada saat yang sama, gunung abadi, makam desolate, dan tanah kuno Teichu juga mulai bergerak. Setelah menunggu di awal, tanah terlarang ini akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Banyak sekali tokoh yang meninggalkan tanah terlarang ini. Yang lebih mengerikan lagi adalah ada tiga sosok yang keluar dari tiga tanah terlarang tersebut. Mereka melayang ke angkasa dan langsung menyerbu ke kedalaman tanah dewa. Ledakan-ledakan-ledakan. Kekuatan mengerikan muncul. Saat mereka menembus kehampaan, para penjelajah di tanah dewa juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Satu persatu, klan Kaisar Agung ketakutan. Apa ini? Mengapa mereka merasa seolah-olah Kaisar Agung telah terlahir kembali? Bahkan pupil mata Lin Suan dan yang lainnya mengerut. Ini adalah kekuatan seorang penguasa manusia. Para penguasa manusia akhirnya mulai bergerak pada saat ini. Tiga tanah terlarang, tiga penguasa manusia. Kekuatan ini terlalu kuat, jauh melampaui kekuatan seorang kuasa Kaisar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Mereka bahkan merasa bahwa sekalipun mereka memegang senjata ekstrim, mereka tidak akan sebanding dengan ketiga orang ini. Sesaat, semua orang putus asa. Ketika orang-orang seperti itu datang, siapa yang bisa mengalahkan mereka? Semua orang berada di ambang menghadapi musuh besar. Mereka siap melarikan diri kapan saja. Setelah menunggu cukup lama, mereka menyadari bahwa ketiga penguasa manusia itu sama sekali tidak ada di sana. Mereka telah langsung memasuki kedalaman tanah para dewa dan menghilang. Mereka tidak menyerang. Beberapa orang bersorak. Mereka yang berasal dari klan Kaisar mendesah. Mereka terlalu banyak berpikir, di hadapan orang-orang seperti itu, mereka semua hanyalah semut. Mereka mungkin akan masuk ke kedalaman untuk memperjuangkan kesempatan abadi. Beberapa orang mendesah. Sedih rasanya berada di era yang sama dengan orang-orang seperti itu. Mata linsuan berbinar. Apakah mereka akan bertarung demi kesempatan abadi? Itu sungguh mengejutkan. Meski dia iri, dia percaya diri. Namun, ia tidak terkalahkan karena ia yakin suatu hari nanti, ia akan melampaui orang-orang tersebut. Penguasa manusia memiliki peluang mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan harta karun biasa. Mereka sedang mencari harta karun tertinggi, yang memberi kita kesempatan. Orang-orang dari klan Kaisar Agung berkata, mari kita hancurkan kota kuno ini terlebih dahulu. Yang lain menganggup juga, itu memang benar. Semua orang berjuang untuk mendapatkan kesempatan itu. Bisakah mereka mengejar jejak Zizun? Walaupun mereka tidak tahu, mereka harus bekerja keras untuk memperbaiki diri. Orang-orang ini menyerang maju dengan sekuat tenaga. Para anggota persatuan ilahi juga maju ke depan. Di antara mereka, Lin Woody adalah yang tercepat, yang mengejutkan banyak orang. Kekuatan tak terkalahkan orang ini terlalu kuat. Mungkinkah dia tidak terpengaruh oleh tekanan di sini? Sial, bagaimana dia melakukannya? Banyak sekali orang yang terkejut. Dan pada saat itu, dunia sedang kacau balau karena semakin banyak ahli yang datang. Orang-orang di sekitar menoleh untuk melihat, dan sesaat kemudian, mereka semua berteriak kaget. Ini adalah tanah terlarang bagi kehidupan. Benar saja, mereka menyadari bahwa pendatang baru itu memiliki semangat juang yang tak terpadamkan dan aura kematian yang mengerikan. Tubuhnya dipenuhi rune. Orang-orang dari tiga daerah terlarang besar datang untuk mengambilnya. Sial, bukankah mereka bilang mereka tidak peduli dengan tempat ini? Tidak, kami telah melakukan kesalahan. Sang penguasa manusia tidak menyukainya. Akan tetapi, ada lebih dari sekadar supremes di tanah terlarang kehidupan. Saya khawatir orang lain juga akan datang ke sini untuk bersaing dengan kami memperebutkan sumber daya. Jadi apa? Kami tidak takut padanya. Suara-suara dingin terdengar satu demi satu. Meskipun mereka berkata demikian, mereka tetap bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Semut-semut bodoh, berlututlah di hadapan kami dengan patuh dan tunduk pada kami. Mungkin, kau masih bisa hidup. Pakar dari gunung abadi itu mencibir. Apa katamu? Raskun Peng sangat marah. Orang-orang dari Huang Ling juga keluar. Sepertinya kamu masih belum mengerti. Tidakkah kamu lihat bahwa penguasa manusia kita telah keluar? Bisakah Anda menahan kekuatan semacam itu? Penguasa manusia kita akan bertarung demi harta karun itu sekarang. Saat mereka kembali, mereka bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Sekarang, siapapun yang menyerah akan hidup. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Mendengar ini, wajah semua orang menjadi jelek. Sial, mungkinkah mereka benar-benar akan tunduk padanya? Pada saat ini, Ling Suan mencibir. Menyerah padamu. Apakah air masuk ke kepalamu? Pergilah, atau aku akan membunuhmu. Pada saat itu, bahkan jika penguasa manusiamu kembali, dia tidak akan dapat menyelamatkanmu. Mendengar kata-kata arogan itu, semua orang terkejut. Siapa itu? Orang-orang dari tanah terlarang bahkan lebih marah. Siapa yang begitu ceroboh? Mereka tiba-tiba menoleh dan mendapati bahwa orang yang berbicara itu adalah Ling Suan, yang berdiri di depan mereka dengan kegembangan. Kedua tangan di belakang punggungnya. Orang-orang dari tiga tanah terlarang menatap Ling Suan dengan gigi terkatup, karena mereka semua mempunyai dendam terhadap Ling Suan. Sudah waktunya aku menyingkirkanmu. Orang-orang dari tiga tanah terlarang mencibir dan berjalan mendekat. Salah satu manusia batu mengulurkan tangannya dan meraih ke depan. Ling Suan meninju dan kekuatan tubuh ilahinya menghancurkan tinju lawan. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan melepaskan segel dewa iblis untuk menekannya. Manusia batu itu menjerit dan tercabik-cabik. Sialan, kau berani menyakitiku. Dia gila. Ling Suan mencibir. Kenapa aku tidak berani? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah penguasa manusia? Mari kita bekerja sama untuk membunuhnya. Di sisi gunung abadi, seseorang berjalan keluar dengan prasasti batu hitam mengerikan di punggungnya. Ada orang lain yang sama mengerikannya. Dia memiliki sabit perunggu di punggungnya. Itu adalah sabit kematian. Dia berasal dari Huang Ling. Tidak bagus. Merasakan aura ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Dia yang memegang prasasti batu hitam merupakan seorang kuasa kaisar, dan dia yang memegang sabit perunggu juga merupakan seorang kuasa kaisar. Dengan munculnya dua kaisar semu, Lin Woody berada dalam bahaya. Apakah dia benar-benar mengira tidak ada seorang pun di makam kuno Grand Primordium? Teriakan marah lainnya terdengar, dan batu aneh yang sama terbang. Batu aneh ini berbentuk seperti manusia. Begitu muncul, hawa membunuh di tubuhnya mengetarkan langit dan bumi. Di hadapan orang-orang ini, para penguasa Ras Monar ketakutan dan gemetar. Yewudao, Kun Pengzi, dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sebab, mereka merasa bahwa dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun di hadapan pihak lain. Ini juga seorang kuasa kaisar. Tiga kaisar semu telah tiba. Mereka bertiga menatap Lin Suan dan mencibir. Nak, mari kita lihat siapa yang dapat menyelamatkanmu kali ini. Yang lain jadi gila. Sudah berakhir. Lin Wudi pasti sudah mati. Tidak seorang pun menduga akan muncul tiga kaisar semu. Ekspresi orang-orang dari Divine Union menjadi sangat serius. Tidak bagus. Bos, mengapa kita tidak pergi dulu? Mereka memandang Lin Suan dengan ekspresi jelek. Meskipun mereka memiliki senjata yang sangat hebat, ketiga kuasa kaisar itu terlalu menakutkan. Orang-orang ini mungkin memiliki senjata terhebat di tangan mereka. Begitu mereka bertarung, akan sulit bagi mereka untuk menang. Jika mereka ditekan, hanya akan ada satu hasil. Mereka akan mati. Ingin pergi, terlalu naif. Kaisar semu dari gunung abadi mencibir. Prasasti batu hitam di punggungnya mengjulang ke angkasa dan menghancurkan dunia. terlalu naif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.